Sesuai request, hari ini aku mau bahas summer package Sebenernya summer package ini tuh ada banyak Cuma kalau misalnya aku bahasnya langsung sekaligus Takutnya nanti videonya kepanjangan Jadi aku potong jadi dua-dua dulu ya Khusus yang sekarang kita bahasnya yang summer package 2014 dulu Sama yang 2015 di kotak Inabalu So, stay tuned Yang pertama nih yang 2014 dulu Kayak gini Ini tuh termasuk merchandise yang udah jarang banget ya Maksudnya dapetinnya pun juga udah susah Dan ini aku sebenernya belinya bukan pas rilis sama Big Hit Karena waktu 2014 itu aku belum jadi army Jadi ini aku dapetnya tuh dari kayak kolektor gitu Yang dia tuh udah berhenti koleksi Karena mau ngurus baby Kebetulan dia jual Aku dapet jadinya dari situ Jadi hoki aja sih sebenernya Karena kalau nyari ginian tuh kayak untung-untungan Nah si summer package 2014 ini Dia ini boxnya gede banget ya Jadi besar Luarnya itu dia bahannya gini nih Ada plastik bening kayak gininya Ada tulisan BTS-nya Dan Dalamnya itu dia temanya kayak sailor gitu ya Warna biru kayak gini Ini kebetulan visinya Taehyung Jadi beli dari kolektor itu memang dia visinya Taehyung Kebetulan si mantan kolektor ini dia biasanya Taehyung Gitu Nah jadi dia tampilan depannya gini Ini tuh dia dari kardus Jadi sebenernya ini gampang robek ya Kalau misalnya kalian gak hati-hati Dan merchandise-nya juga dia gak terlalu banyak Ini ada semacam kayak fotobook mini gitu Terus ini tuh kayak pinset gitu Jadi kayak bros Terus ini cuma buat tetakannya aja nih kayak gini Dari kardus Kayak pemanis aja Sebenernya kontennya itu isinya cuma tiga ya Dan disini tuh gak ada DVD Karena kalau summer package biasanya ada DVD-nya Ini gak ada Dan ini tuh kayak handuk gitu Nanti aku buka handuknya Pertama kita lihat dari mini fotobooknya aja Dia kecil kayak gini Ini sebesar Kayak CD CD-CD lama gitu Tapi ukurannya agak lebih besar sedikit Kayak gini tuh Dan dia ini hard cover Jadi Covernya tuh Tebal dan keras gini Tuh Ini kan 2014 masih baru banget ya Jadi Member BTS-nya juga masih unyu-unyu gitu mukanya Tuh Nih Biar kalian bisa lihat tuh Masih kayak gini Dan ini Sebenernya gak Gak banyak ya Maksudnya kalau summer package itu biasanya kan tebal Ini tuh Halamannya sedikit Jadi gak Yang terlalu banyak banget Kalau istilah anak sekarang apa ya Masih jamet lah gitu Tapi Tetep lucu Kayak gini Ini kan masih pake Baju era nol gitu Ini yang Miss Rai Jadi emang pas era-era itu 2014 Ini ada Waktu masih boy with loop Eh boy in loop Ketukar Tuk Tapi MWho Mic Tuk Bic tulee Sup O Eh recht Bet 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 udah cuma segitu doang tuh jadi nggak terlalu banyak untuk fotobuknya terus yang kedua ini tuh ada kayak pincet gitu jadi kayak bros ini sebenarnya kotaknya cuma gini aja ya ini tuh kayak karton biasa terus dalamnya itu kayak ada busanya nah dalamnya gini jadi dia itu isinya kayak bros bros gitu tapi tujuh member tuh kayak gini aja sebenarnya di satu set si pinnya ini juga dia bahannya gloss ya gitu terus yang ketiga itu handuk ini juga sama ditaruhnya dalam kayak sebuah karton dilipat gini tuh handuk ini tuh pernah di foto ya sama owner sebelumnya jadi si kolektor yang sebelum dia hibahin barang ini ke aku dia tuh sempet berfoto sama handuk ini di konser jadi kebetulan yang jual ini memang dia kolektor ini army lama ya jadi memang dia dari debut udah suka ambangkan nah handuknya kayak gini tuh jadi kayak bisa jadi slogan gitu tuh kalau belakangnya tuh kalau belakangnya sih putih polos biasa ya cuma depannya itu ya bisa kita jadiin slogan nih kayak gini terakhir PC nya PC nya tuh gini tuh ada tanda tangan di belakangnya itu termasuk PC yang rare ya jadi mahal banget kalian kalau yang koleksi PC pasti udah bisa tebak ini harganya berapa PC nya aja tuh jadi cuma itu aja sih isinya kalau summer package yang 2014 ini dan bisa dibilang itu kayak koleksi yang berkesan buat owner sebelum ini jadi sebelum aku ini saya dibilangnya itu bisa dibilang dia sangat merawat barang-barangnya ya nama juga kolektor dan barangnya sempet dipake konser juga jadi bener-bener koleksi yang berharga buat dia gitu cuma beruntungnya aku bisa dapet aja kalau untuk harganya ya kalian bisa tebak sendiri lah ya untuk PC nya aja sendiri udah mahal apalagi satu set sama si summer package nya ini sebenarnya harganya itu ya dulu sih nggak mahal karena sekarang jadi jarang aja jadi rare dan banyak yang nyari akhirnya jadi meningkat harganya gitu ini untuk yang 2014 sekarang kita ke summer package yang 2015 nah ini yang 2015 itu ini dari kotak Inabalu jadi di bagian ini tuh udah ada DVD nya dan untuk box nya itu dia bentuknya kayak gini ini ini bahannya keras ya jadi kayak karton tebal dan kita buka tutup kayak gini tuh tapi di sini tuh nggak nggak ada magnetnya jadi ya udah tutup biasa gini aja nih dalamnya itu dia ada lumayan banyak jadi mulai banyak variasi ini ada kayak name tag terus ini stiker-stiker gitu terus DVD nya terus ada kayak poj terus ini tuh kipas gitu sama potobook dan potobook nya disini udah mulai besar kalau yang tadi kan kecil ya hardcover ini sebenarnya softcover tapi dia lebih tebal tuh kita lihat satu-satu ya yang pertama ini tuh kayaknya bukan name tag ya ya ini tuh kayak buat tag di koper atau di tas gitu karena ini ada gambar kopernya ada tulisan bon voyage warnanya biru dan dari plastik yang kayak empuk-empuk gitu nih terus di belakangnya itu ini kalian bisa ambil kartunya terus tulis nama kalian gitu ini ada kartunya gitu ini ada kartunya gitu nih name address terus army nomor gitu-gitu talinya sendiri ini bahannya karet ini yang pertama terus yang kedua itu ada stiker-stiker jadi banyak stikernya kayak gini nih lucu-lucu ya stikernya tuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ya jadi stikernya tuh itu ada banyak dan lucu-lucu terus sekarang kita ke CD nya terus CD CD nya tuh biasa aja cuma ditaruh di kotak bening kayak gini ini ini tuh dan ini tuh dia pikniknya itu BTS nya itu yang di kotak Inabalu jadi yang berenang-berenang kayak gini ini kalian bisa lihat di cuplikan YouTube kayaknya suka ada yang upload deh kalian bisa lihat disitu nah terus sekarang kipas kipasnya gambarnya tuh kayak gini jadi summer package itu tuh kayak tripnya Bangtan ke suatu tempat gitu jadi kayak mereka tuh lagi piknik bertujuh nah terus dijadiin kayak konten namanya summer package biasanya tiap tahun itu keluar satu gitu nah sekarang kita masuk ke photobooknya terakhir photobook photobooknya itu dia soft cover jadi kayak tipis gini tuh belakangnya gini gambarnya ini di sini tuh ada tulisannya ya kayak nama Terus tanggal lahir Terus kayak gini-gini Bahannya Kertasnya ini dia kayak Bahan ini ya Kayak bahan majalah gitu Tapi bukan yang gloss Tuh lucu-lucu banget Isinya Dan kalau kalian nonton Episode ini juga Kocak ya Maksudnya menghibur banget Sampai jumpa di video selanjutnya Ini yang di swimming pool Ini juga jadi adegan yang banyak Apa namanya Disukain army Karena lucu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ini gambarnya memang black and white ya mungkin kalian juga ada yang pernah melihat gambar-gambar ini di peter beredar gitu itu gambar dari summer package kota Kinabalu ini udah habis gitu aja isinya Oh ya ini ketinggalan jadi satu lagi itu ada kayak pos kayak gini poch bening gitu ya tuh tulisannya ini tuh kayak yang dari stiker-stiker tadi nih jadiin gambar buat pochnya kancingnya gini poch bening jadi isinya cuma segitu aja dan untuk harga itu tergantung yang jual ya kalau setahu aku sih terakhir itu dia ada di kisaran satu jutaan untuk summer package yang kota Kinabalu ini gitu dan biasanya yang jual itu kemarin aku masih lihat ada yang jual di Twitter jadi kalau kalian tertarik pengen di summer package kalian bisa beli ke kolektor karena ini tuh udah nggak diproduksi lagi sama si big hitnya gitu oh ya terus untuk cara penyimpanannya si boxnya ini dia ini kan nggak ada magnetnya nih jadi kalau kalian naronya sembarangan dia itu bisa nanti kayak boxnya itu agak menganga gitu loh jadi dia nggak yang rapet banget bisa jadi kayak gini nanti tuh kayak menganga gitu jadi kalian naronya harus agak lebih hati-hati gitu kalau aku sih biasanya aku tindih sama yang buku yang agak berat dikit ya dia nggak yang menganga jadi tetap pada tempatnya gitu kayaknya segitu aja flashbacknya nanti aku bakal bahas lagi untuk koleksi-koleksi yang lawas yang udah rare kayak summer package yang 2016 yang di Dubai terus 17, 18, 19, terus winter package terus ada now123 ada memo yang lawas-lawas juga pokoknya kalian stay tune aja di channel aku jangan lupa di like, comment, subscribe nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dadah selamat menikmati